Saya ke Pak Ahmad Susanto, Ketua Bidang Hukum PPN Kota Makyat Sar. Ini kalau kita lihat memang ada beberapa rumah sakit yang bahkan mengeluh karena kekurangan nakis atau tenaga petugas medis. Tapi kalau kita melihat cukup mengejutkan sumber rumah sakit ini langsung merumahkan 157 karyawan. Ini tanggapan Pak Ahmad Susanto gimana Pak? Iya, di satu sisi memang Pak, kalau kita lihat kondisi rumah sakit ini, ini kan rata-rata semua orang takut untuk rumah sakit. Nah ini soalan fisikologis masyarakat ini. Ini saya kira berlaku seluruh Indonesia saya kira. Rata-rata masyarakat itu takut untuk perobat rumah sakit karena takut didiagnosis sebagai penderita COVID-19. Sehingga ada penurunan pendapatan rumah sakit. Ada penurunan pendapatan rumah sakit yang selama ini mungkin ada ribuan pasien yang dikira dalam satu bulan, sekarang ini mungkin kita sampai hanya di bawah 100 misalnya. Jadi memang secara otomatis saya akan berpengaruh terhadap pendapatan. Tapi saya kira bukan itu poinnya. Saya sempatkan tadi dengan Pak Arum tadi bahwa sebagai user untuk pengelola yang mampu kerjakan karyawan, tenaga kesehatan khususnya di rumah sakit ini, saya kira selama ini mereka patut untuk dihargai. Apalagi dalam 6 bulan ini mereka sudah berkini baku di rumah sakit Pak Ishal juga untuk merawat penderita COVID-19, sama-sama dalam penanganan wabah pandemi COVID-19 ini. Sehingga memang mereka perlu diapresiasi sebetulnya. Bukan malah dirumahkan dengan status. Kenapa kami katakan tidak jelas? Dari SK, penuntian yang kami lihat secara substansi, ada dua hal sebenarnya yang kami advokasi. Yang pertama adalah status tenaga kesehatan yang dirumahkan. Pada prinsipnya, teman-teman karyawan dan tenaga kesehatan rumah sakit Pak Ishal ini memahami, statusnya sudah memahami kondisi rumah sakit. Mereka siap untuk dirumahkan. Dan tanda kutip mereka siap untuk dirumahkan. Tetapi dengan catatan-catatan tertentu, ini menjadi persoalannya. Yang pertama adalah tentang status mereka. Di SK pemerintian itu, diksi yang dipilih adalah dirumahkan. Sebenarnya kalau kita pun merujuk kepada diksi merumahkan ini, kalau sesuai dengan Undang-Undang 13 Tenaga Kerjaan, yaitu rumah sakit Pak Ishal wajib untuk membayarkan gaji pokoknya mereka sebetulnya kalau diksi itu yang mulai pakai. Tapi ya sudah lah, kita tidak masuk ke substansi itu. Yang menjadi poinnya adalah, mereka hanya butuh kepastian status. Di SK itu dikatakan tidak ada batas waktu. Mereka dirumahkan tidak ada batas waktu. Kemudian yang kedua, hak-hak mereka tidak ditunaikan oleh rumah sakit Pak Ishal. Kenapa? Makanya kami masuk mengaklukasi, meminta kepada direksi dan yayasan rumah sakit Pak Ishal untuk merubah diksi SK itu. Karena pada prinsipnya mereka sudah menerima. Contoh begini misalnya, kenapa misalnya kalau mau dirumahkan, misalnya tiga bulan misalnya, ada kepastian hukum statusnya di situ. Tiga bulan dari sekarang misalnya, ketika tiga bulan, dievaluasi kembali. Apakah ini masih pandemi? Apakah cash flow-nya rumah sakit? Masih tidak memungkinkan untuk memanggil mereka kembali? Oke, kita evaluasi lagi. Kalau memang masih pandemi, masih kabah, saya kira teman-teman akan paham, boleh dievaluasi lagi waktunya, boleh tambah lagi waktunya. Tetapi poinnya, mereka punya kepastian hukum terkait dengan statusnya. Karena ini akan panjang konsekensinya. Mereka masih tercatat sebagai kerewan rumah sakit paisal, sehingga memungkinkan mungkin untuk tidak bisa bekerja pada rumah sakit yang lain. Itu salah satu konsek misalnya. Yang kedua, ada hak-hak yang tidak ditunjukkan di situ. Misalnya soal penggajian, dua bulan ini, soal ada beberapa hal yang menjadi hak-haknya kerewan. Saya kira soal kami ini, fakta-fakta hukum ini, hanya pada soal yang lainnya. Walaupun banyak fakta-fakta sosial yang lain, yang terkait dengan rumah sakit paisal, saya kira itu tidak menjadi orientasi kami untuk melakukan advokasi di persoalan ini. Kami pun sudah bertemu sebetulnya, Pak, dengan direksi dan yayasan rumah sakit paisal. Tapi mereka tidak bisa mengambil keputusan. Mereka akan mendiskusikan lagi. Padahal permintaan kami mudah sebetulnya. Hanya merupakan diksi saja itu. Supaya mereka punya kepastian hukum terkait statusnya, dan kewajiban-kewajiban rumah sakit terhadap kerewan ini bisa ditunaikan. Persoalan kapan dan bagaimana cerahnya ditunaikan HKK ini, saya kira bisa dipercayakan secara detail. Misalnya dikasih batas waktu sampai akhir tahun dan sebagainya. Saya kira itu tidak menjadi persoalan. Teman-teman pekerja ini akan menerima itu. Dan kami pikir, terima kasih Senior Parum. Tawarannya tadi, kalau tidak ada etikat baik dari rumah sakit paisal untuk menyelesaikan persoalan ini, saya pikir mungkin perlu untuk dibawa ke DPRD, di mediasi, dan kita mengambil keputusan bersama di situ, termasuk mungkin ke Ombusman. Karena rumah sakit paisal ini selalu mengarahkan ke persoalan hukum sebetulnya. Jadi, jurubicara yang ditunjuk untuk berdialog dengan kami itu selalu mengarahkan untuk menjadi persoalan hukum. Dan kami pastikan bahwa ketika jalan dialog ini, kemudian jalan komunikasi ini tidak bisa dituntaskan, sesuai dengan harapan teman-teman NAKES ini, tentu kami akan memilih jalur hukum sebagai alternatif ujung untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu mungkin. Terima kasih Pak Ahmad saya ke Pak Subhan dari Ombudsman. Apakah ada kasus-kasus yang serupa yang sudah masuk di laporan Ombudsman, Pak Subhan, untuk sampai saat ini? Tanya. Jadi sebelum saya bahas ini, saya mau menyampaikan bahwa saya apresiasi tadi kepada Pak Arus Ping, waktu kita di DPRD, beliau mulai dari sisi kemanusiaan itu sangat bagus. Saya selalu percaya bagaimana kebenaran beliau terhadap masyarakat. Kita sebetulnya tidak salah pilih. Pak Ahmad Susanto juga bagus. Jadi gini, saya sepakat sebetulnya dengan Pak Arus Ping, masalah kepastian status. Karena ini orang kan harus jelas statusnya, apakah dia diteruskan atau digantung begitu saja, dan akhirnya tidak jelas. Padahal kan kita tahu bahwa kementerian kesehatan saat ini sangat membutuhkan tenaga kesehatan. Di Makassar juga, di Sunsel juga terutama rumah sakit-rumah sakit penunjukan COVID itu justru kekurangan narkas. Jadi ketika saat ini ada, apa namanya, tenaga-tenaga medis yang dirumahkan di tempat lain, kemudian dia diberikan kemestian status, dia bisa memilih sebetulnya tempat. Karena sekarang dibuka untuk rumah sakit-rumah sakit penunjukan COVID yang sangat kekurangan tenaga kesehatan. Nah, Ombus sebetulnya fokus pada dugaan terjadinya maladministrasi terhadap kasus ini. Maladministrasi itu di dalam undang-undang disebut adalah perbuatan melalui hukum atau penyelaguan kewenangan atau menggunakan kewenangan di luar yang menjadi tujuan kewenangan tersebut yang atau pengabayan kewajiban hukum yang menyebabkan orang per orang atau masyarakat merasa dirugikan. Nah, ini masuk di situ, teman-teman ini. Ada sekolah masyarakat yang merasa dirugikan oleh instansi di mana sebelumnya dia bekerja. Nanti kemudian Ombus sebetulnya mengujinya, karena Ombus sebetulnya mengujinya dengan aturan. Kita sebenarnya nanti akan bersidang menguji putusannya sesuai dengan aturan. Tentu kedua belah pihak kita minta keterangan. Tapi kalau kedua belah pihak menginginkan terjadinya mediasi, maka kami akan melakukan mediasi dengan biaya Ombus sebetulnya atau rekonsiliasi. Nanti akan keluar putusan. Tapi kalau mediasi atau rekonsiliasi itu biasanya berakhir dengan perdamaian, kesepakatan kedua belah pihak. Soal hal-hal seperti ini banyak sekali di sini, Pak. Bahkan di sini, kadang sudah miliaran uang kita bayarkan di sini. Artinya pihak perusahaan yang mempihaka orang, kemudian daporkan ke Ombus, dan kita menemukan malal administrasi, dan kita memintakan untuk dibayarkan. Haknya itu dibayarkan di Ombus, man. Di sini paling banyak dibayarkan. Kemudian jangkauan perusahaan, pejabat pun yang mengambil uangnya masyarakat, ketika mengurus sesuatu dan kita temukan itu, di sini dibayarkan di sini juga di Ombus, man. Ketika dilaporkan di Ombus, man. Sehingga itu ada pertanggung jawabannya untuk menjadi dasar kita, menutup laporan dan pembelajaran bagi pejabat yang melakukan tindakan semenang-menang, di sini ada banyak. Misalnya orang dipaksa, berhenti, dipaksa menandatangani surat pengunduran diri, itu kita paksakan untuk membayarkan gaji-gajinya, untuk membayarkan hak-haknya. Dan itu pasti tidak senangkan, karena rekomendasi Ombus bersifat wajib dan mengikat. Dan di pasal 23.51 Undang-Undang 23 atau Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, jelas bahwa rekomendasi Ombus bersifat wajib dan mengikat. Bagi yang tidak melaksanakan, maka Ombus berwenang menjatuhkan sanksi. Nah, dari situ saja sudah kelihatan. Maka sebetulnya, teman-teman, kalau memang mau ke DPRD, bagus juga, karena di sana juga saya lihat, apa namanya, perhatiannya terhadap hal-hal seperti ini, sangat bagus. Benar-benar ada solusi, tapi kalau di Ombus, boleh juga. Karena tidak bisa ditanggung di Ombus ketika dia sudah masuk ke penanganan pengadilan. Tapi kalau masih di rang seperti ini, boleh. Tapi semua cara bisa kita tempuh, artinya teman-teman boleh ke Pak Arum Spin, sebagai wakil kita di DPRD, bisa juga ke Ombusmen. Insya Allah kami selalu atensi hal-hal seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asupan. Saya ke Pak Arum Spin ini, selaku pimpinan komisi DPRD Sulsel. Pak Arum, ini kalau kita melihat, ada beberapa hak yang memang sepertinya menggantung dari pihak tenaga medis. Padahal kita ketahui status pandemi ini masih berlangsung sampai saat ini. yang bahkan banyak rumah sakit yang masih membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan. Tapi ini justru malah statusnya belum jelas. Jadi tanggapan Pak Arum sendiri seperti apa nih Pak? Itulah yang menurut saya agak mengherankan baik itu dalam logika normal sebagai manusia, maupun logika sebagai pimpinan di komisi E. kami bergelut dengan tim gugus, kami bergelut bagaimana support terkait dengan anggaran buat seluruh nakis, dan bahkan pekan kemarin saya pimpin rapat mengundang Direktur Rumah Sakit di bawah kewenangan Pemprov mempertemukan dengan Dinas Kesehatan agar memfasilitasi dan tidak ada cerita sebab seluruh kebutuhan nakis tidak difasilitasi demi penanganan pandemi ini. Nah kami kemudian heran ketika mendengarkan malah ada teman-teman nakis, nah dia mini kodong, kalau saya gunakan dia mini yang paling di depan, nah dia yang dirumahkan, meskipun tadi menggunakan diksi yang disampaikan oleh saudaraku yang dari PPNI. Nah karena itu menurut saya, pertama ini sisi keadilannya yang harus kita sentuh. Tidak ada yang kita akan sentuh adalah perusahaan, makanya saya menggunakan tadi lama selama ini operasionalnya jalan, ini giliran misalnya alasan butuh biaya sedikit pasien, lalu kemudian tidak terfasilitasi, lalu mengambil sikap seperti itu. Kata kuncinya sekali lagi satu, kami pada prinsipnya siap, dan karena memang ada ruang yang disiapkan oleh undang-undang dan teman-teman dari serikat pekerja gunakan semua jalan untuk mendapatkan hak Anda. Karena apapun ceritanya, yang namanya keadilan, tidak boleh diperjuangkan setengah-setengah. Dan kami pun di DPR siap menunggu Anda memfasilitasi apa yang bisa kami lakukan berdasarkan kewenangan kami, begitu pun juga tadi dengan Kepala Ombudsman juga sudah menawarkan, dan tergantunglah seperti apa. Meskipun demikian, kami berharap bahwa berharap ini tidak sampai jika DPR, tidak sampai jika tidak sampai jika Ombudsman, selesai. Mudah-mudahan begitulah. Mari kita mengetuk aninya rumah sakit Islam Faisal, lebih terbuka. Dan luar biasa tadi, serikat pekerja, mau melibatkan media, ya karena memang bisa jadi sumber fitnah juga ke Ketua Serikat Pekerja, kalau tidak mempublis itu, karena jangan sampai dianggap, wah dia ini bisa main-main dengan yayasan, dan segala macam. Dan apresiasi yang luar biasa juga buat PPNI, karena betul-betul tahu bagaimana detilnya, seperti apa, dan langkah yang akan kita lakukan. Yang pasti bahwa, kalau PHK berkonsekuensi, merumahkan berkonsekuensi, dan itu semua sudah tegas dan jelas dalam Undang-Undang 13. Jadi tidak ada alasan, tidak ada cerita, yang namanya perusahaan, yayasan, tidak mengindahkan aturan itu. Dan kalau tidak, ya tentu ada ruangnya. Tadi Ombudsman sudah menceritakan, di DPR juga adalah kami akan pasti mengeluarkan rekomendasi. Lagi-lagi, saya ingin mengatakan bahwa, pertama, gunakan seluruh upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak. Ini soal keadilan, tidak ada cerita buat kita. Tidak ada tawar-menawar kalau soal keadilan dan HH-nya orang. Yang kedua, kami pun di DPR selalu siap menanti, apakah hanya komunikasi langsung, kami fasilitasi undang, dinas terkait, ataukah bertemu dengan seperti apa, intinya kami siap lah. Dan nanti saya dibuatkan jadwal, karena kebetulan, kami di pimpinan Komisi E, memang yang begini adalah leading sector kami, sehingga kami bisa segera membuatkan jadwal RDP-nya, kalau memang diharapkan kehadiran kami. Tapi lagi-lagi, semoga tidak sampai ke Umbusman, tidak sampai ke DPR, selesai ini insyaAllah. Amin. Itu dari saya, saya kira. Terima kasih Pak Arum. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Saya jika kami akan melanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami.